Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Nusantara Berjumpa lagi dengan saya Supyani Dalam pelatihan online e-guru Berbagi praktik baik pada pelaksanaan IKM Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Nusantara Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini Kita akan membahas pelaksanaan praktik baik Kalau pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas bagaimana kita mencari ide Dan merancang program praktik baik Hari ini atau malam hari ini Kita akan membicarakan atau membahas Bagaimana sih kita dalam melaksanakan praktik baik tersebut Jadi kalau untuk pelaksanaan praktik baik Harus kita jelaskan secara rinci Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan Untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi Kita harus bisa menceritakan siapa saja sasaran Yang kita lakukan praktik baik ini Contoh nih Saya melakukan praktik baiknya misalnya tadi ya Pemanfaatan Android dalam pembelajaran itu Misalnya di kelas 7A Walaupun mungkin saya mengajar dari 7A sampai 7D Tapi kalau supaya memudahkan saya nanti Untuk dalam penganalisis hasilnya Atau menceritakan hasilnya Maka kita cukup Misalnya sasarannya itu hanya satu kelas saja Misalnya 7A saja Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Ah enggak saya mau 4-4 kelasnya Boleh saja enggak apa-apa Tapi kalau saran saya Kita Sasaran kita Ya kita Tujukan satu kelas saja Sehingga Perlakuan yang kita lakukan itu benar-benar maksimal Pengamatan kita lakukan juga maksimal Jadi seperti itu Jadi kita harus mencantumkan sasaran Siapa yang menjadi sasaran dari praktik baik yang kita lakukan Atau semisal Tadi kan contoh untuk guru nih Misalnya kepala sekolah Saat misalnya beliau membuat praktik baiknya Untuk targetnya satu sekolah Misalnya gerakan literasi sekolah Itu sasarannya kan dari kelas 7 sampai 9 Misalnya kalau seperti saya Kepala sekolah SMP Atau misalnya kepala sekolah SD Dari kelas 7 sampai kelas 6 seluruhnya Maka kita sebutkan sasarannya tindakan kita Atau sasaran dari praktik baik yang kita lakukan Itu siapa saja harus jelas Kemudian tempat dan waktu Kapan sih kita melakukan praktik baik ini Misalnya ini jadi disebutkan disana Kita melakukan praktik baik ini Dari bulan ini sampai bulan ini Atau mulai tahun ajaran 2022-2023 Hingga berakhirnya tahun ajaran Atau misalnya satu tahun Atau misalnya Kita buat waktunya itu dari selama 3 bulan Misalnya dari bulan Juli hingga September Misalnya seperti itu Boleh saja Mungkin muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu nih Sebenarnya praktik baik itu idealnya waktunya berapa? Ideal waktu pelaksanaan praktik baik adalah Sesuai dengan program yang Bapak Ibu lakukan Kalau program itu sudah Misalnya nih cepat tercapai Contoh tadi Pemanfaatan Android dalam pembelajaran Semisal Bapak Ibu melakukan praktik baik Bapak Ibu Misalnya melakukan berbagai tindakan tadi Di minggu pertama pakai ini Minggu kedua pakai ini Minggu ketiga pakai ini Misal seperti itu Dan ternyata di minggu keempat Sudah mulai punya pola nih Oh ini pakai ini nih cocok nih Jadi misalnya dalam 2 bulan saja Sudah ada perubahan Maka cukup 2 bulan Gak apa-apa boleh saja Tapi semisal nih Contoh Bu Ani Dia mau membuat praktik baik Untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Itu 1-2 bulan belum kelihatan Bapak Ibu hasilnya Misalnya dia butuh waktu 1 tahun Untuk melihat ada perubahan Dalam pelaksanaan praktik baiknya Ya gak apa-apa Gak ada yang salah Karena waktu yang tepat Itu sesuai dengan program yang kita punya Program praktik baik kita apa Waktunya pasti berbeda Jadi seperti itu ya Kemudian tempatnya Tempatnya otomatis di sekolah kita Jadi nanti boleh kita ceritakan nih SMP 1 Sinaburi 1 At Tempat pelaksanaan praktik baik ini adalah SMP 1 Sinaburi 1 At Sedikit kita kupas tentang demografinya Misalnya Bagaimana kondisi lingkungannya Bagaimana karakteristik satuan pendidikannya Bagaimana orang tua muridnya Boleh kita kupas sedikit saja Jadi seperti itu Kemudian Ada alat dan bahan yang kita lakukan Ya Alat atau bahan Yang kita bawa Saat kita melakukan praktik baik Contoh Bapak Ibu yang tadi menggunakan Android Dalam pembelajaran Sudah pasti perlu alat nih Kalau misalnya Pakainya dengan tadi Menggunakan HP Supaya mereka antusias dalam belajar Misalnya Bapak Ibu membuat dengan metode kuisis Pastinya Bapak Ibu butuh laptop Laptop Butuh proyektor Ya Atau infokus Ya Butuh speaker Misalnya Butuh spidol Dan lain sebagainya Karena itu pasti harus kita tayangkan Jadi seperti itu Kalau misalnya menggunakan Google Formulir Itu kan tidak perlu Bapak Ibu Tidak harus ya Tidak harus pakai proyektor Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Menayangkan sesuatu Mencari Untuk siswa melakukan eksplorasi Butuh proyektor yang tidak apa-apa Sebutkan saja Semua alat dan bahan yang Bapak Ibu pergunakan Jangan lupa Ajar Bapak Ibu Atau RPP Bapak Ibu Atau skenario pembelajaran Bapak Ibu Itu juga merupakan alat yang kita butuhkan Kemudian Pada pelaksanaan tindakan Kalau kita misalnya Meningkatkan Antusiasme Siswa dalam belajar Berarti ada lembar pengamatan Yang perlu kita lakukan Ya dibuat Seperti tadi misalnya Saya lagi merancang Itu tadi Pelaksanaan Pembelajaran berdiferensiasi Apa saja yang saya lakukan Kalau saya pakai Misalnya nih Ada materi yang perlu kita tayangkan Untuk mensosialisasikan Kepada guru-guru kita Apa itu Pembelajaran berdiferensiasi Buat Misalnya Perlu kita print out Tentang Pembelajaran berdiferensiasi Atau misalnya Soft copy-nya Materinya Kemudian lembar evaluasi Lembar pengamatannya Itu semuanya kita tuliskan Kemudian Strategi Atau metode Ini yang sering Menjadi pertanyaan Banyak peserta nih Antara strategi Dengan metode Sama-sama adalah Cara yang Bapak Ibu Lakukan Supaya praktik baik Bapak Ibu itu Terlaksana Jadi Bapak Ibu Nyamannya pakai apa Kalau Bapak Ibu Lebih nyaman Dengan strategi Ya Monggo silahkan Gunakan bahasa Strategi Kalau Bapak Ibu Nyamannya dengan metode Ya silahkan Tapi Biasanya Biasanya Tapi biasanya Kalau strategi Itu untuk program 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 sekolah Misalnya Kepala sekolah tadi Strateginya adalah Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Di sekolah Misalnya Seperti itu Atau misalnya Strategi Implementasi Projek penguatan Profil pelajar Pancasila Tapi kalau misalnya Metode Metodenya Misalnya nih Kalau metode Bapak Ibu Yang membuat praktik Baik dalam pembelajaran Misalnya Bapak Ibu Dalam melaksanakan Pembelajaran Berdiferensiasi Di kelas 7A Ini tadi Metodenya Apa yang Bapak Ibu Lakukan Misalnya Dengan Belajar Apa ya Tadi Kombinasi Misalnya Berdiferensiasi Pro Apa ya Kontennya Misalnya Atau prosesnya Atau ketiga-tiganya Didiferensiasi Boleh Kalau misalnya nih Tadi Pemanfaatan Android Dalam pembelajaran Ya itu Metodenya Pemanfaatan Android Dalam pembelajaran Jadi Strategi Dan metode Sama-sama Merupakan Cara Bapak Ibu Dalam Menyelesaikan Atau Mencapai Target Praktik Baik Bapak Ibu Atau Menyelesaikan Masalah Bapak Ibu Tapi Biasanya Itu tadi Strategi Untuk program-program Sekolah Kalau Metode Itu Biasanya Yang Bapak Ibu Lakukan Di dalam Kelas Seperti itu Tapi Tidak Jadi Masalah Misalnya Bapak Ibu Di dalam Kelas Saya Rasa Itu Strategi Saya Boleh Tidak 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 Itu Hanya Dari Segi Bahasa Saja Oke Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Tuliskan Judil Programnya Itu Apa Gimana Rancangan Programnya Langkah-langkahnya Gimana Nanti Siapa Sasaran Program Itu Tempat Dan Waktunya Dimana Alat Dan Bahannya Apa Kemudian Strateginya Jadi Kerangka Ini Nanti Akan Membantu Sekali Bapak Ibu Dalam Melaksanakan Praktik Baik Dalam Pembelajaran Ini Oke Jadi Tetap Semangat Bapak Ibu Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Kita Malam Hari Ini Jika Ada Terima Kasih Atas Atensinya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kita Ajukan Pertanyaan Dan Kita Lanjutkan Diskusi Di Grup Telegram Saya Akhiri Wabila Itofiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh